Halo, saya bisa di Indonesia, saya mau bisa selesai dunia. Kita lagi ada di Food Centrum, Sunter. Lagi ada acara Kulinary and Fest Festival sampai tanggal 26 Februari 2023. Kali ini kita ingin belajar tentang Amerikan Akita bersama Ari Akita. Dan nanti lihat penjelasan Ari tentang Amerikan Akita. Thank you, kak. Thank you, kak. Ini kak Ari nih, yang tadi saya udah bilang ini. Kita menjumpai di film-film Hachiko ya, kak Ari ya, bener gak? Iya, bener, bener. Kalau di film Hachiko biasanya gak sebesar ini ya, kak Ari ya. Dia memang jenisnya japanis ya, japanis Akita ya. Kalau yang di film Hachiko ya. Nah, kali ini kak Ari membawa dua ya. Dua. Nah, tapi lebih besar ya. Nah, ini bisa di, apa, mungkin di opening dulu, kan? Gimana? Ya, selamat siang semuanya bagi pengunjung di Food Centrum ya, Ko. Terima kasih kesempatan hari ini saya diundang untuk mengenalkan. Yuk, mengenal jenis ras Akita. Disini juga ada, saya lihat, ada Kobobi-san nih khusus nih. Waduh, disini kita juga kedatangan ya. Ya, luar biasa nih. Luar biasa ya, Kobobi-san ya. Youtuber Senusantara yang paling keren. Senusantara, bener. Saya nge-paste banget, Kamu Dua, lho. Waduh. Sebelum tenet di Akita, saya nge-paste banget, Kamu Dua. Waduh. Kita bisa bercoba langsung. Aduh, bersyukur banget ya. Ya, Kobobi terima kasih. Sudah datang ya di event, apa, kuliner dan pets ini bersama Ari Akita. Nah, sekarang kita mau mengundang Kak Ari nih. Kak Ari, coba perkenalkan diri dulu dan Akitanya. Ya, perkenalkan nama saya Ari. Betul. Yang jenis saya bawa ini adalah jenis khusus ras Akita. Betul. Nah, Akita ini kadang-kadang banyak orang yang belum mengenal ya, belum familiar. Karena sejarah dijumpai di publik ya. Betul. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang memahami. Benar. Nah, kesempatan saat ini saya ingin mengajak mengenal Akita. Tentang Akita ini jenis ras apa sih? Kok ada dua ya? Benar, benar. Karena dia ada versi Akita Japanese dan versi American Akita. Ya, yang tadi kita bilang ya. Menarik ya. Di film aja, kok ya? Dan kalau di depan ini mungkin dilihat ada dua yang saya bawa. Betul. Ada dua pasang. Satu pasang jenis American Akita dan Japanese Akita juga. Yang ini juga jenis American Akita dan Japanese Akita. Oke. Ini dua-duanya punya saya ya. Wuih, pastinya ya. Pastinya punya saya. Ya, pastinya. Ada yang juga boleh ya anugerah dipercayakan. Oke. Langsung masuk ke pertanyaan tentang Akita nih. Ya, kelihatannya kan Kak Ari sudah spesialis ya di dunia Akita ya. Nah, dibilang spesialis gak juga pada kesempatan ini. Saya ingin menjelaskan ya sebagian kecil saya dipercaya untuk mengenalkan Akita. Mengenalkan Akita. Sebenarnya ada kalau dibilang lebih The Legend-nya ya. Yang bawa Akita itu pertama kali ke Indonesia itu ada Kamira ya. Oh, Kamira. Kamira. Oh ya, Kamira. Kamira lagi ya. Terus ada Kuantan. Banyak lagi ada Kuantan itu yang sangat mensupport saya juga ya. Memupport juga Kuantan. Nah, kalau dibilang saya belum ada apa-apa sama beliau. Karena beliau itu luar biasa banget sudah di-show. Kalau saya hanya kualitas pet aja. Pengagum dan dipercaya lebih bisa. Pengagum dan memproduksinya. Jadi saya sendiri belajar sama beliau-beliau ini lah. Jadi saya hanya dipercaya sebagai kecil untuk membawa Amerikan Akita dan Akita Japanese ke publik nih di tempatan ini. Terima kasih nih. Dan jarang banget Kak Ari. Kalau kita melihat Akita itu apalagi di pameran-pameran event-eventnya Kak Ari ya. Bukan hanya di pameran untuk yang event-event festival ya. Betul. Di taman-taman paus juga juga mungkin jarang Akita dibawa ya. Betul, betul. Karena mungkin di sifatnya agak sedikit orang yang belum mengenal. Makanya kesempatan ini, yuk kita mengenal Akita yuk. Ya kan? Kita mengenal Akita. Ini anjing yang ramah kah? Benar. Anjing yang bisa dipegang kah? Betul. Nah gitu kan? Jadi ini kesempatan saya untuk menjelaskan. Akita tuh bisa kok ramah. Dan bisa nih kita untuk kenalkan ke masyarakat. Betul. Nah ciri khasnya Akita apa sih Kak Ari? Ya ibatnya kalau kita tahu ini Akita apa bukan. Gimana ciri khasnya dia? Kalau ciri khas sudah pasti dimiliki sama setiap masing-masing tipe ini ya? Kalau Akita itu sebenarnya aslinya sebelum Amerika yang Akita ada itu adalah Akita Inu. Akita Inu. Akita Inu itu ditemukan di pegunungan Jepang tuh bagian utama. Oke. Berarti memang asalnya dari Jepang langsung ya? Dari Jepang langsung. Dia anjing yang primitif tertua di dunia dia. Oke. Dan dia disana habitatnya itu dia itu digunakan untuk membantu masyarakat disana berburu hidung. Oh berburu hidung. Jadi Jepang buru kalau di Jepang. Betul. Nah di sini-sini dikembangkan. Oke. Nah kalau untuk seperti ciri khas ini kita sering jumpai kalau Japanese Akita ini lebih colornya dulu ya. Seperti saya wilayah bawah ini ada yang warna red. Ada yang warna white. Nah ini tipanya. Dan dia punya kalau sudah dewasa dia itu ada rura jirunya manisnya kayak bentuknya kayak rubah. Kalau ditemukan di awal itu. Jadi kayak rubah, rubah. Dilekang yang di hutan ini ya? Yang bisa dilihat ini di depan ada. Jepang Sakita yang khusus Jepang Sakita cirinya begini. Dia ada beberapa kalem. Ada warna red. Ada warna white. Ada warna pond. Ada warna brindle. Ada empat ya. Nah kalau ciri khas Amerika nakita. Amerika nakita ini yang hasil dari genetik manusia yang luar. Terbagi dari tiga jenis anjing. Betul. Tapi yang sudah berkali-kali di cross ya. Di antaranya dia ada dari Jerman Shippard. Jerman Shippard. Jerman Shippard. Nah itu yang pertama. Jerman Shippard. Dan dari Inggris Bull Mastiff. Bull Mastiff. Jadi tidak menghilangkan jenis. Dasarnya Akita dibawah. Makanya dia kasih nama American Akita. Tetap ada Akitanya berarti. Secara fisik American Akita lebih strong. Lebih kuat. Lebih kuas ya. Dia punya face. Tekar ya. Lebih garang ya. Ada titik yang tidak menghilangkan jenis Jerman Shippard. Tanda tompel kiri kanan. Oh kanan kirinya tuh gak hilang ya. Dan face-nya itu hitam dia pastinya. Ya hitam. Jadi kalau bedanya Amerikan Akita dan Akita Jepanis. Dilihat dari face-nya aja. Lebih mirip kalau yang itu di depan contoh. Lebih mirip yang Aga Beruang ya. Oke. Bukan ini kayak muka-muka beruang. Tapi bukan dari turunan beruang. Bukan. Nah. Secara ciri khasnya Akita udah terjawab. Nah sekarang. Sejarahnya Kak Ari. Sejarahnya Akita. Nah. Akita. Jepanis atau Amerikan? Jepanis. Dan Amerika itu sejarahnya gimana tuh Kak Ari. Bisa ada. Gimana? Di Jepang atau di Indonesia? Ya mungkin di Indonesia kan. Tiba-tiba bisa ada nih. Iya kan? Karena kita mengenal dulu. Karena film kalau bisa Jepanokok film Hachiko. Oh Hachiko ya. Haching yang paling setia pada tuannya tuh di Jepang tuh. Yang sampai menunggu tuannya. Bener. Sampai menunggu di stasiun. 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 Terus sejarahnya kita kan terkenal disitu ya. Satunya di anjing yang setia gitu. Nah. Kalau yang membawa ke Indonesia itu. Seperti tadi saya bilang ada kamera. Oh belum terlalu lama betul ya. Nah diperkenalkan lah di Indonesia nih. Di Indonesia ya? Baru pertama kali dikenal. Oh berarti kok Anton lebih... 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 Jepang kamera? Jepang kamera. Kalau kok Anton kan The Legend-nya Amerikan Akita. Oh oke. Kalau kamera itu The Legend-nya Japani. Jepani. Beda. Beda dua person. Oh beda dua person. Beda person. Nah di Indonesia ini dikembangkan sama kamera. Sama dikembangkan sama satu lagi senior juga. Kak Felix. Itu mereka anjingnya top-top semua loh. Yang saya bawa ini hanya turunan udaranya aja. Masih ada keturunannya tapi. Turunannya aja. Masih lainnya lain-lain mereka-mereka. Oke. Bitu. Terus kalau... Apa yang lagi ya? Kalau Amerikan Akita itu mulai dipepularkan itu 2012. Pantos 2012. Show. Show. Dan menerangkan Amerikan Akita. Reporter 2. Oke oke. Oke. Jadi kalau yang Javanis sama... Kamira. Kamira. Kamira kalau Amerikanya Kuantor. Lebih Kuantor orang yang kesekian lah. Tuh. Tapi ada yang lebih dulu. Ada yang lebih dulu. Cuman mungkin kita gak ketemu ya. Full totalitas tuh yang terkenal di Cisarua tuh. Di Cisarua ya. Di Cisarua. Oke. Nah sekarang kita masuk ke karakter atau sumpah Akita. Nah perbedaannya gimana tuh Kari? Kita bisa tahu secara karakter atau sumpahnya gimana Kari? Garis besarnya Javanis Akita itu lebih keren sepala ya. Oh kenapa? Keren sepala ya. Lebih suih. Jadi dia kurang bisa buat diajarin di Cisarua ya. Kalau yang udah dewasa ya. Iya. Kalau misalnya kita dapat yang dewasa. Tapi kalau dari... Kita ngambil dari anak kan. Dia sangat direkomendasikan untuk... Untuk anjing kami ini dong. Oh. Kan ada yang memiliki sifat ramah. Betul. Kayak golden dong ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa. Ini kayak golden bukan yang saya bawa. Oh. Yang saya bawa kayak golden sifatnya. Bisa sama siapa aja. Bisa bisa disentuh sama... Sesama anjing juga. Iya. Tapi bukan semua Akita... Kita itu anjing yang galak. Galak. Iya betul. Nah itu versinya... Iya. Ada pengalaman yang digigit Akita. Iya. Digigit Akita. Iya. Apakah karena dia ada kepulman jaman Sherpot yang... Amerikan Akitanya kan? Kalau saya bilang sih... Enggak juga ya. Karena semua potensi anjing itu... Ada galak kesempatan. Ada galak ya. Ada potensi galak. Cuma kalau kita perlu izin ya. Bagaimana? Itu kalau ketemu di... Di... Ancara kayak seperti ini. Tanya dulu. Boleh pegang nggak? Boleh pegang. Boleh pegang. Boleh pegang. Atau don't touch me. Gitu kan. Tapi yang saya bawa ini... Saya pastikan anjing saya aman. Aman ya. Aman. Dan bisa... Bisa foto bareng. Atau anak kecil juga memegang. Semuanya. Kalau ibu muncul nggak tahu... Oh nggak salah anjing. Jangan ditarik-tarikin. Jadi... Dia ajar edukasi aja. Oke. Untuk mengenal... Yang jemis Akita itu... Ternyata bisa ramal loh. Ada dua loh. Biasanya kan emang kalau... Ko Anton aja jemang Akita Amerika. Benar. Kalau kamera cukup Japanese. Kalau saya nggak bisa pilih salah satu. Bisa pilih ya. Saya harus juga dua-duanya. Saya harus memukai dua-duanya. Gitu. 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 Gitu kan. Jadi kalau sifatnya... Yang pasti saya... Ramah dia. Ramah. Dia patuh udah berani. Dan dia tipe kel anjing yang paling bersih. Bersih. Saya suka patuh. Jadi dia nggak suka... Misalnya saya wajah kesini ya. Dia tidak akan... Ini karena... Kita... Pakturan ya. Sebenarnya kalau saya nggak pakai mempers pun... Dia tidak akan... Pipis di sini. Dia akan di luar. Karena tadi ketika turun... Saya sudah ajarkan dia untuk... Pipis di taman. Itu satu tipenya yang... Dia juga waspadanya tinggi. Dan setianya juga luar biasa. Dan dia tipe anjing yang mandiri. Mandiri. Semuanya dua-duanya ini mandiri. Cuma kan. Lebih... Lebih... Apa ya. Lebih dapat strongnya di Amerikan Akita aja. Karena dia ada... Blotnya... Yang mengsipet. Sama bulu emas itu. Jadi waspadanya ini tinggi banget. Gitu. Bisa jadi penjaga juga. Semuanya covid ya. Oh berarti... Ini yang saya suka dari Akita. Berarti... Kak Ari ini nah. Kan Kak Ari ini sebagai... Karigus Damkar ya. Nah kan. Jadi damkar atau dari... Berita laki kan. Jadi kalau buat... Apa tugas gitu. Kari. Suka bawa gitu Kari. Misalnya buat apa... Rescue. Rescue atau gimana gitu Kari. Justru saya maunya... Merescue anjing-anjing Akita yang terlantar di luar-luar sana. Waduh. Karena ada... Ada satu case yang gak... Yang apa ya namanya. Yang... Ditolak sama tuannya. Akhirnya di saya bisa jadi... Family banget. Family banget. Family dok banget. Itu bisa di saksikan di... Youtubernya Komobi sama Audrey itu. Oke. Itu aja. Yang ada ya Pak. Itu saya baru... Ngadok usia 3 tahun setengah itu. 3 tahun setengah ya. Oh sifatnya protect banget. Terus sama Kak Ari berapa lama jadi... Jadi ginak deh. Ya kita pendekatan lah. Dia tau kok pastinya. Sangannya berarti adem Kak Ari ya. Kalo gak di kompor ya. Kalo gak di kompor. Kompor lepas juga ya. Oke oke. Ya ini ada pertanyaan lagi nih. Japani sama Amerikan. Perawatan Akita... Perawatannya itu gimana Kak Ari? Ada bedanya Kak Ari? Antara Japani sama Amerikan. Perawatannya hampir... Umumnya semua sama lah ya. Kalau jenis kita pelajari di... Karater bulunya. Ini anjing berbulu ya. Oke. Dan kebetulan ini anjingnya bulunya lebat banget nih. Betul. Walaupun kelihatannya gak long hair seperti alas kan... Dia double coatnya... Kita mandin baru luarnya belum tentu masuk ke dalam. Oh. Karena banyak papisannya. Jadi kayak... Dia jenisnya padahal gak long hair ya. Gak selalu long hair ya. Tapi mandinya kisaran 2 jam, 3 jam baru. Gitu. Lumayan ya. Nah perawatannya tiap hari... Yang pasti kalo anjing papis... ... sama anjing dewasa beda ya. Papis harus dapet vaksin dulu 3 kali. Oke. Baru boleh dikenalkan ke... Keluar. Keluar ya. Dan tetep perawatannya tiap hari ya... Mesti dilap. Ya. Ya kan. Terus... Dapet asupan vitamin yang bagus. Sehingga dia nanti bertumbuhnya bagus. Papisnya ini. Ya benar. Karena masa perlu asap pertumbuhan. Betul. Ya. Ya. Saya di tempat saya itu... Full AC 24 jam. Karena... Saya banyak ya. Itu suruhnya 16. Wow. Satu ruangan itu 16. Ada 2 AC. Berarti... Kalo... Apa... Pat Locker atau Lawrence mau mengadopsi. Ataupun bahasanya mau memenihara. Berarti mereka harus siap ya itu semua ya. Ya siap. Perawatan... Dan... Tapi AC nya gak seperti yang kemarin Jojo yang bener-bener. Hahaha. Jojo punya paling kan. Jojo paling ya. Nah tuh kayak mereka cukup... Ya kayak begini mungkin menghadap ini bisa tiduran. Bisa sambil... Ya merebakkan diri. Itu mereka pagi itu udah nyaman. Udah nyaman. Mereka pasti udah nyaman. Udah nyaman ya. Karena dia udah anteng ya kari ya. Dan kalo... Akita ini dia... Termasuk anjing yang di show-in ya. Oh. Ada lombanya show-nya ya. Ada ya. Ada ya. Itu kapan tuh kari? Maksudnya di Indonesia terakhir kapan? Di Indonesia itu... Kemarin di repair-in aja udah gak ada. Ada di Bandung. Oh. Ada di... Semarang. Semarang ya. Oh ada ya. Kalo gak salah nanti eventnya ada di... Khusus Amerikan Langkitan nih. Iya. Ada di... Apa nih ya. BSD kalo gak salah. Oh BSD. Ice. Iya betul. Khusus hanya ras Amerikan Langkitan. Nah bagi sini yang... Kari ada di sana nanti? Wah enggak lah. Hahaha. Kita belum ada yang dipersiapkan. Nanti nunggu papisnya. Oh oke. Nah ngomongin papis. Kari. Harga papisnya berapa sih kari? Hahaha. Nah. Itu dia. Sambil promosi nih ya. Iya. Ujung-ujungan ke harga ya kari ya. Bagi yang membutuhkan papis. Dari... Saya sendiri dari Tentangan Del A kita... Area kita ya. Betul. Kalo japanis di range 15 juta. 15 jutaan ya. 15 juta ke bawah aja. Oke. Cukup. Karena... Karena dia kelasnya masih pet ya kari. Ya pet aja kita bukan kelas yang... Yang show ya. Ada juga anak-anaknya yang sudah prestasi. Prestasi juga ada ya. Prestasi. Tapi kita tetep gak seperti yang... Ya bagaimana mahasiswa masyarakat atau ruasannya yang punya akita dengan harga yang berjakap. Oh jadi langsung hubungi kari. Oke. Gitu. Terus... Nah masalah kesehatan akita nih. Gimana kari buat menjaga kesehatannya. Gimana perawatannya biar menjadi sehat. Ini kayak saya liat nih. Keliatannya sehat-sehat ya kari. Nah kebanyakannya kalo kita liat dogi atau apa tuh udah... Ya keliatan lah kari kalo yang diunding kesehat gimana. Gimana tuh kari perawatannya. Perawatan saya aja ya. Kalo perawatan saya biasanya mereka ini wajib sih. Karena saya punya berapa paksanya ada... Satu, dua, tiga. Tiga, empat. Yang Amerikan ya. Ya Amerikan. Amerikan satu, dua, tiga. Tua, dua, tiga. Ada delapan. Khusus yang Amerikan kita ada delapan. Lapan ya Amerikan ya. Kalo yang untuk Jepanis. Jepanis. Betina semua itu saya punya enam. Enam. Karena saking banyak itu total saya ada sekitar dua puluh... Lima ya. Itu termasuk papis atau... Tidak dewasa semua. Dewasa semua. Kalau yang papis masih sudah sholat semua. Wow. Cepet ya. Jadi perawatannya tiap hari mereka giliran. Ketemunya giliran. Jadi sehari wajib mandi satu kali. Oh sehari satu kali. Maksudnya satu dogi, arkita, mandi ya. Satu hari satu. Satu aja. Misalnya kalo ada dua puluh berarti ketemu dia mandi. Dukuh hari ke depan. Dukuh hari lagi. Betul. Yang pertama mandi ya Pak. Betul. Dari A sampai C baik lagi ke A. Baik lagi ke A. Tapi jangan lupa kalo bagi yang punya bulunya bagus harus sisir di sisir. Oh sisir ya. Biar dia mengembang pastinya. Tapi dia ada tetep. Kan dia jenisnya bulu. Apa hampir bulu panjang. Apalagi ada masa shading dari. Pasti. Pasti ya. Pasti ada masa shading. Ya. Kalo untuk apalagi kalo yang bertina ya. Kalo abis malamnya pas look. Kalo melainkan pasti. Pasti. Musak lah. Maksudnya bulunya. Kalo japan nih. Kalo jatah. Dia versinya agak lama. Kalo buat makanannya. Kari. Makanannya apakah. Full. Kalo anjing besar. Makanannya seberapa nih ya. Kan kita lihat kan. Jangan-jangan sebulan. Satu karung 25 kg. Kayak kita kan. Satu karung beras. Atau gimana Kari. Jadi banyak juga ya. Kalo pas dateng ini. Kembali lagi kawan. Ini anjing apa ya. Iya bener. Ada yang disangka mirip. Aski. Bener. Ada yang bilang kalo dimirip. Aski bukan. Maski bukan. Tapi ada banyak orang. Dari 10. Orang yang dateng nanya gitu. Dua yang tau. Dua yang tau. Akita maksudnya tau. Karena mungkin dia. Pernah melihat gitu kan. Bener. Kalo untuk makan. Iya. Mereka takarannya kalo yang sudah besar gini. Kita tentukan anjing aktif. Atau dia tidak aktif. Anjing saya. Termasuk yang golongin. Yang tidak. Tidak aktif. Ya. Gak aktif ya. Kalo gak aktif. Jadi mereka hanya sekedar. Ehm. Rutinitasnya pagi dilepaskan. Ada ruangan yang mereka untuk main. Oh. Atau untuk main. Ya bersama-sama. Tengah pasangannya masing-masing gitu kan. Itu berarti. Ehm. Kayak lapangan gitu kan. Betul. 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 Yang saya lihat di channelnya ya. Mereka kalo terselesai bosen. Mereka masuk sendiri. Oh. Kalo saya buka pintu mereka masuk sendiri. Ya. Nah itu paling kita hanya butuh nutrisi. Saya kasih makan dia sehari sekali aja. Oke. Di sarang. Mereka baru belajar sama kau hobi. Untuk yang. Kalibernya itu yang. Apa. Buka merekam. Maksudnya. Nutrisi yang bagus. Yang bikin bener high proteinnya. Betul. Cukup. 300 sampai 400 aja. Gram. Perhari ya. Sehari aja. Wah itu. Berarti memang ibatnya. Yang penting nutrisi dan proteinnya. Sudah mencukupi. Sudah terpenuhi. Makan dog foodnya gitu. Dog foodnya jadi dia sudah cukup. Tapi selingan. Ada juga saya kasih. Misalnya. Saya di hari. Selasa atau kemis. Saya kasih satu butir towar aja. Oke. Itu buat tambah protein ya. Tambahannya ya. Sama vitamin tetep kita kasih ada yang. Patrisi bunuh. Oke. Ulang sama umum. Berarti kayak manusia juga kali ya. Butuh vitamin. Butuh apa. Karbohidrat. Protein. Ya bisa dilihat ini. Ya kalau ini yang saya fiaran udah lama. Kennedy. Ya lihat aja bulunya seperti ini. Iya. Dan memang kalau kelihatan. Kalau apa. Dogi berburu-buru begini sih. Kalau memang AC dan tidak AC itu berbeda kali. Pasti. Kalau yang. Aslinya mereka di suhu yang penggunaan dingin. Bener. Dan bulunya tebalnya luar biasa. Betul. Tidak dibantu disini dengan. AC dan sebagainya. Bulunya jadi. Busak pasti. Busam ya. Gak mengembang. Gak mengembang ya. Gak keluar bagus itu. Nah Kari. Kan kita jarang banget ketemu akita. Misalnya dipakai sama polisi. Atau apa. Kita seringnya jerman server. Dan kita seringnya apa. Golden. Drabblador. Kenapa tuh Kari. Apakah memang ibadnya. Apa. Dia bukan. Dan. Tipe apa. Yang dipakai oleh. Polisi atau gimana kali. Pertanyaan bagus. Justru kalau di Jepang. Mereka sekarang udah dipakai di kepolisian loh. Khusus yang japanis akita. Japanis doang ya. Japanis doang ya. Karena mereka terus anjung pintar semua. Pintar ya berarti ya. Emang dia bisa. Kalo kaya jerman server atau apa. Mereka memang ibadnya. Memang sudah. Ke arah sana ya. Kalo akita pun. Sebenernya bisa ya. Bisa. Bisa. Mereka bisa dilangi juga. Seperti kaya. Belkir Marmui. Oke. Bisa. Dari usia. Usia papis ya. Betul. Karena anakan saya sendiri. Ada yang sudah dari sekolah ini. Seperti belkir Marmui bisa. Bisa stay. Bisa sing. Bisa jalan bareng di samping. Oke oke. Ya karya guna gitu. Bisa. Oke oke oke. Jadi bisa ya. Bisa. Karena karya jarang menyumpai itu. Kaya pas workplace. Atau apa ya. Maksudnya K9 ya. K9. Jarang banget ya. Maksudnya. Bahkan gak pernah. Kayaknya kaya. Kalo saya bilang sih. Dari texture juga. Kayaknya kurang pas juga. Pake karya gila-gila. Mungkin kurang gagal ya. Mereka memang udah menakut isu. Menakuti ya. Tapi mungkin Amerika bisa karya. Kayak gininya serem nih. Bisa. Bisa ya. Kalo mungkin kalo japanis. Agak-agak kecil. Mungkin gini. Berbuat. Apa ya. Perjanjian kali ini. Kalo K9. Sudah perjaya dengan H2. Ada Persibet. Dengan Belgia. Udah ada emoji ya. Sama ini sih kita coba paling di show ya. Di show. Dilihat dari anatominya. Perfect nya dia punya kepala. Punya dia top line nya. Punya dia punya siku nya. Semuanya. Dinilai. Dan. Antiknya kalo. kalau japanis akibat itu warnanya gak berubah itu-itu aja misalnya ada warna red dan warna white hanya itu aja oh jadi warnanya juga gak terlalu banyak seninya gak terlalu banyak seperti amerikan akita kalau amerikan akita itu bisa apa ya disebut seni kalau warnanya bisa berbeda-beda satu nah semuanya sama seperti yang dilihat ini kenny ini warnanya seperti ini si pedro seperti ini beda-beda ya secara warna udah kelihatan ya karya itu maksudnya bisa kita lihat kira-kira perbedaannya japanis sama amerikan kalau japanis kelihatannya lebih ke apa warnanya warna gak terlalu banyak bisa banyak dijumpai gampang kalau dibelajarin juga di google itu warnanya oh ini gak panis tapi ada satu lagi yang orang sekarang sudah saya sebut Shiba Inu Shiba Inu itu mirip tapi dia lebih yang kecil sama seperti Stiggy Beagle lah itu aja mahal juga loh itu mirip-mirip juga ya muka aja kayak kita berarti ya mirip banget oh jadi kalau orang awam mungkin agak-agak mau si Google ya mbak Google ya ya diberikan postur anatomi nya kalau kita ini lebih tinggi nih ya jatuhnya itu 6-7 1 tinggi jadi bener-bener kalau kita ibatnya mau mendalami akita ya bisa langsung belajar di YouTube channelnya Kari kali ya banyak semua banyak semua jadi kan ya kebanyakan kan kita mungkin belum banyak apa tau ya kan Kari antara perbedaannya japanis amerikan ya karena kan jarang banget Kari yang terakhir saya ke event mana mungkin ketemu Kari terakhir di di Pomolpuri ya Kari ya ya betul ya makanya saya ketemu Kari wah ini bagus sekali nih karena di event-event itu belum pernah saya malah Kari saya bener-bener melihat ya Akita itu di apa ya apa kalau dijumpai di pet-pet bazar mau-pengar juga jarang aneh jarang jarang kan makanya saya baru terakhir ketemu Kari di event Lipo ya makanya kita undang Kari di sini lebih apa edukasi ya kan dan lebih mungkin apa sudah udah tertarik orang ya meyakinkan untuk meyakinkan aman aman untuk anjing keluarga anjing keluarga ya jadi kebanyakan kan yang kita tahu anjing keluarga itu hanya golden ya kan yang kecil pomerian situ ya pastinya ya pastinya nah kalau yang jenis besar kan orang mungkin lah mana bisa ini anjing keluarga penggoling lamblador doang ini ini buktinya mereka memiliki karakter yang sangat baik ketika mungkin semuanya masnya pokoknya tergantung kita yang merawatnya ya kan ya dan bagaimana kita mengaktifnya juga ya anjing potensi kalah kan kalau misalnya ansos ya disebutnya anti-sosial di rumah saja itu yang paling parah kalau di rumah mereka di blokonnya di ikat oh itu terus jadi menjadi jadi balak kan oh desain ya di kandang orangnya itu aja jadi ketika orang ya ya jadi agak-agak protect ya oh ini kan mereka saja sosialisasikan atau siapapun boleh di mana pun mereka saya bawa mereka tidak akan apa ya sorry nih kari kita langsung potong tempatnya kari dimana sih lokasi ya itu yang penting kari iya itu lokasinya dimana kari saya ngebreed itu di daerah bekasi ikiran oh bekasi jarang kan ya jarang kota-kota kalau saya di kota di tengah kota ya itu dunia planet lain di bekasi dunia planet lain bisa aja bener 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 dimananya bekasi kari di musiknya di 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 perumahan galaksi ya perumahan galaksi mal berarti galaksi mal deket tuh ya kejauhan saya pinggir tolnya pinggir aja saya pinggir pinggir tol jadi keluar tol langsung muter balik bisa keluar dari jati bening bisa keluar juga di jati asik kalau dari bsd kalau dari jakarta jati bening atau bekasi barat alamat lengkapnya kari ada tuh di oh langsung di banner ya oke nanti ada di sini kali kari ya promosi sedikit ya promosi sedikit jadi kalau ada yang binat ya atau mau apa bertanya-tanya langsung ke kari ya bisa langsung hubungi ya minimal bisa foto dulu lah bener nanti kan dibawa ini apa mimpi lagi oh harus punya nih harus punya harus punya ya harus punya kebanyakan kan kita apa seperti ini kan kita jarang menjumpai kari ya mungkin orang taunya anjing besar malamut sering dijumpai di rumah alaskan samoyeng dan kalau akita bener saya jujur kari karena saking eksklusifnya orang saya yang bawa keluar tapi nama-nama bahkan mungkin buat mereka apa newbie ya newbie di dunia pet saya yakin mereka gak tau namanya ada anjing akita loh kari tapi saya lucunya waktu tertarik akita itu sekedar jalan-jalan darinya di gajah mada temen oh gajah mada pelangsa ya gajah mada pelangsa jalan-jalan lagi cari memang sesuatu ketika saya menemukan japanis akita di tempatnya kakak koroni kenzo tuh oh koroni ya saya kenal kakoroni tuh kakaknya apa ya misalnya lundok terbesar ya terbesar ya oke saya nge-fans banget tadi nge-fans nya gimana nih nge-fans sampe kemana nih nge-fans ya koroni jadi kak kari pertama kali bertemu japanis akita di gajah mada dengan koroni ya belilah itu saya sepasa oke jadi dari sana baru ketemu dengan kwa anton gitu ya oke 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 wah itu seru juga ya ceritanya jadi kalo kita ngomongin disini mungkin bisa 2 hari 2 malem kari ya gak kelir kalo ngomong sejarah akitai panjang ya ya jadi eeee jadi buat para netizen atau para konsumen yang hadir di food centrum ya yang mau bertanya ke kari akita tuh ada bootnya ya kari dibelakang ya kari ya jadi bisa langsung ke boot sampe tanggal 26 februari ya jadi eeee kalo para netizen yang mau datang mau bertanya konsultasi ya bisa langsung bertanya ke kari di foodnya kari akita ya di food centrum sunter ya berada di depan ya paling depannya kari ya jadi bapak bapak ibu ibu yang mau hadir mau datang bisa langsung datang ya dan jangan lupa ya eeee buat para netizen dulu boleh sharing dulu konsultasi dulu karena kalo kita mau mengadopsi akita itu jangan lupa mereka hidup jangan di cuhu yang panas ya kari ya ya kasihan ya dan ini jenis dogi yang besar jangan sampe pas masih papis diprihara pas udah besar open adoc langsung buka tuh oa open adoc itu kan biasa begitu kari karena kalo yang besar gitu pasti mereka pikir mewah makanan banyak ya kan apalagi di pandemik begini kan apalagi oh kemarin itu banyak banget tuh kari saya liatin open adoc open adoc orang ibuatnya banyak yang anji besar ada buang buang ya bener karena anji besar itu mereka berpikirnya waduh terus terus lagi apandemik nih ya pekerjaan ada yang musim PHK ya atau apa mereka jadi ibatnya tidak bisa jadi mereka open adoc jadi itu mungkin musik musik komitmen ya kari ya pastinya ya kalo pengen piara harus komitmen kalo kita gak komitmen dan Allah kasian kasian bener karena mereka itu ibatnya punya perasaan dan hati ya kari ya pastinya pastinya karena mereka kalo sudah dipiara dari kecil ya sampai besar pasti mereka punya udah ada feel ya udah ada feel yang dengan owner nya kari ya iya betul ya oke ya kari mau ada tambahan lagi buat para netizen mungkin ada clue atau ya saran saya bagi yang ingin berminat untuk piara jenis akita ya lebih baik sebelum biara dipelajari dulu ya kan sifat karakternya dan perawat seperti ini jadi jangan beli baru coba-coba tapi kasian betul jadi lebih baik dipelajari dulu tempatnya layak gak buat masuknya jenis akita ini ya kan jadi tidak ada konflik betul ya kan jadi yang dibiara aja nya juga nyaman dan dia akan mendapatkan rasa bahagia juga betul ya sarannya sih itu aja sarannya itu ya kari ya jadi kalo apa yang penting kita harus pelajari dulu secara sejarahnya seperti apa karakternya perawatannya iya tempat hidupnya nanti bagimana dan itu semuanya yang penting konsisten dan komit ya kan iya disesuaikan dengan kebutuhan bukan keinginan bener disesuaikan dengan kebutuhan ya karena kebutuhan dengan keinginan beda ya kalo keinginan keinginan abis itu udah bosan nah kalo kebutuhan kan disesuaikan dan harus melihat juga tempat tinggal nya bagaimana iya kan jangan sampai space nya seperti apa tapi memerihara doginya yang misal juga penting waktu untuk bersosialisasi bersosialisasi anjingnya diajak jalan betul jadi jangan ditinggal di kandang ya ada waktu yang buat mereka berinteraksi bener dan intinya mesti sering interaksi dengan owner ya jangan sampai dibeli tapi dipriaranya sama sama mba aja sama mba sama sopir itu sering banget tuh kak itu saya jumpai jadi mereka sama owner aja gak deket gak deket jadi bener bahasanya malah jinaknya sama kennel boy hahaha masih mending kennel boy kalo cuma mba iya nah eleganya gini lah ya mereka kalo di keindahan Amerika kita kalo di post standing tuh keren bener bener iya oke kak Ari terimakasih sama sama udah apa datang dan hadir di event kita kali ini kak Ari kak Ari Terima kasih.